Intro Kalau untuk pakaian itu disarankan dari pesertanya sendiri Karena itu termasuk brandingan kita atau personality nya kita kan ya Cuman kalau misalnya kehabisan baju itu dari tim wardrobe Nah kalau kayak gue kebetulan big size gini Jadi semuanya itu dari gue wardrobe nya Tapi kalau kayak Pak Adi, Laude, Dudik dan lainnya yang badannya singset-singset Kalau mereka kehabisan baju bisa pakai baju wardrobe gitu Kalau ada yang sadar ya Ada yang baju ini pernah dipakai di season 7 Dipakai lagi di season 8 Coba kalau ada yang bisa bagaimana kasih tau gue Jelas pake dong Kalau gak pake MSG mana bisa enak makanan ya Tapi MSG yang dimaksud atau micin yang dimaksud Itu berasal dari bahan-bahan yang alami Kalian tau gak kalau tomat dan keju itu mengandung tingkat MSG yang cukup tinggi Jadi bisa disimpulkan kalau di pantry Masterchef itu gak ada MSG buatan Oke? Kami mendapatkan rasa umami dari bahan-bahan yang ada di pantry Seperti contohnya tomat, keju, terus bonito flakes, chicken broth, beef broth, juga satu lagi itu rumput laut Oke? Itu sih yang bisa saya kasih tau By the way, kalian tau gak kalau MSG itu sebenarnya gak berbahaya? Hmm Ini gue setuju banget Gak ada vibes memang galeri itu gak bakal seru Tapi Waktu awal-awal Netizen itu pada jahat loh Vibs itu banyak banget yang nyinyirin Yang nyindir dia Sampai dia tuh sempet Ya down lah Karena komentar-komentar itu Maka itu buat temen-temen gue ya Kalian kan udah nonton VT ini Dan kalian mau follow gue udah tau lah seenggaknya Kayak gimana kekeluargaannya MCI 8 ini Jadi cukup Cukup memprihatinkan ya Kalau misalnya kalian hanya menonton dari TV Terus ngehajar seseorang karena berdasarkan hal itu Itu bisa meruntuhkan mental seseorang loh Jadi kalau gak suka ya diem aja Kalau misalnya suka tolong bantu dukung semuanya gitu loh Ini gak berlaku buat gue atau Vibs aja Tapi buat semuanya ya Itu sih salam dari gue Well ini pertanyaan yang cukup menarik juga Nih gue jawab Jadi selama di karantina Semua itu dibiayai oleh pihak RCTI Dari makanan Akomodasi juga antigen berkala Untuk makanan itu disiapin dari breakfast Lunch sama dinner Terkadang kalau kita shooting sampai malam Itu dikasih supper Nah terus juga kita untuk hotelnya itu pasti dibiayain Terus untuk antigen berkala juga dibiayain Tapi apakah peserta tetap keluar uang? Jadi untuk kebutuhan selain yang disayu sebutkan tadi Itu kami keluar uang sendiri Jadi kami tetap keluar uang Kalau misalnya kami masih lapar Jadi kan pesan makanan online tuh Terus kalau mau belanja wardrobe Atau mau belanja buku buat belajar Itu tetap keluar uang sendiri Tapi secara basic Semua kebutuhan hidup sehari-hari itu Sudah dipenuhi oleh RCTI Jadi kita hanya mengeluarkan uang Untuk kebutuhan pribadi aja Dan lagi hotelnya enak banget Oke karena banyak yang nanya Yowes nih gue tunjukin siapa yang nyuci Tapi itu ada konteksnya Kenapa kami bersih-bersih karena kami habis pakai kitchen Untuk latihan atau trial Nah kan kami trial di luar acara tuh Makanya kami cuci sendiri Soalnya kasian juga tim bersih-bersihnya Atau tim productionnya Yang harus ngeberesin Berantakannya kita gitu loh Kan gak lagi acara Jadi kami inisiatif untuk cuci sendiri gitu Jadi untuk kejelasannya Siapa yang nyuci itu udah ada timnya Siapa yang nyiapin barang di pantry itu udah ada timnya Itu di tim food production Kalau gak salah namanya Jadi semoga bisa menjawab Oke Don't take it too serious Oke See ya Selamat menikmati